Pengertian Angklung Angklung adalah alat musik multi-tonal yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda. Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu. Dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Cara Pembuatan Angklung Jadi yang pertama itu, menyiapkan bambu. Lalu, menyiapkan rangka angklung yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu rangka angklung dan beberapa tabung suara. Setelah itu, membuat tabung suara. Dan yang terakhir, menala. Menala itu adalah tahap akhir untuk menyesuaikan suara nada yang dihasilkan oleh angklung. Jenis-jenis Angklung Yang pertama, ada Angklung Kanekes, Angklung Reok, Angklung Banyuwangi, Angklung Bali, Dan yang terakhir ada Angklung Gubrak. Berikut ini adalah contoh-contoh angklung tersebut. Dampak Berikut adalah dampak era globalisasi jika masyarakat melupakan instrumen musik tradisional Angklung. Jawa Barat di mana asalnya Angklung akan kehilangan salah satu kreasi dalam budaya mereka. Jika orang mulai melupakan instrumen Angklung dan tidak dilestarikan, orang-orang yang bekerja sebagai perakit alat musik ini akan kehilangan pekerjaan mereka. Dan jika ini terus terjadi, orang-orang tidak akan tahu hal-hal seperti musik dan kreasi-kreasi Angklung yang akan hilang. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Hendrik Kusniawan. Di sini saya akan membahas cara mengatasi atau solusi agar masyarakat tidak merupakan alat musik tradisional Angklung di era globalisasi. Dalam menjaga dan melestarikan budaya alat musik Angklung yang ada di dalam masyarakat, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal di antaranya adalah 1. Mau mempelajari alat musik Angklung, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktekannya. 2. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan memainkan Angklung. 3. Mengajarkan dan mengenalkan alat musik Angklung pada generasi penerus hingga kemudian itu tidak musnah dan dapat bertahan. 4. Mencintai alat musik Angklung dan menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan alat musik tradisional yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya, budaya alam musik Angklung merupakan alam musik tradisional asal Jawa Barat yang menjadi ikon masyarakat Sunda. Alam musik Angklung adalah salah satu aset yang dimiliki budaya daerah Jawa Barat, bahkan termasuk ke dalam aset negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib menjaga dan melestarikannya. Karena budaya alam musik Angklung merupakan kekayaan Indonesia yang harus kita lestarikan, serta harus kita tanamkan dalam hati budaya bangsa kita, agar keturunan kita semua juga dapat menikmatinya. Jangan sampai kita melupakan music tradisional yang menjadi kebanggaan kita semua. Oke, terima kasih. Nah, jadi gimana guys penjelasan teman-teman saya di atas? Seru kan? Nah, saya di Masarino Bro, serta tim kami ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melestarikan alat musik budaya kita. Dengan cara memulai mempelajari Angklung sebagai salah satu alat musik warisan budaya. Ayo, mari kita lestarikan alat musik Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. And see you guys!